Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Sekolah Rakyat TV Terima kasih kepada teman-teman dan pemirsa yang masih sedia Menyimak jalannya channel ini Pertemuan kali ini kita membahas mengenai penjumlahan PDKT kepuluhan Penjumlahan lagi mas Ia Penjumlahan salah satu dasar dari pelajaran matematika Nah langsung maksudnya apa ini penjumlahan PDKT kepuluhan Jadi nanti kita cari angka yang satuannya itu mendekati puluhan Nah nanti triknya seperti ini Cangsung ke soalnya Misalkan ada soal 29 Ditambah 25 Susun bawah lagi mas Iya Nah yang belakang ini yang 9 Ini kan mendekati kepuluhan Yaitu 30 Berarti jadikan 30 Berarti dia di plus 1 Berarti dia ini plus 1 Kalau yang atas plus 1 Yang bawah ya Min 1 Jadi ini 24 Kemudian di jumlah 4 5 Ini juga sama 5 Nah seperti itu secara gampangnya Jadi kita tidak banyak menyimpan Dan tidak banyak mencoret-coret Apa namanya maksudnya Kangelan ngitung 9 kesusahan ngitung 9 tambah 5 Berapa ini Kadang biasanya lupa Langsung lagi Misal 59 Belum ya Ditambah 54 Katakan Sama seperti tadi Yang ini plus 1 Berarti jadi 60 Yang bawah harus jadi 53 3 3 11 Nah Yang perlu diperhatikan Adalah di bagian Kalau ini di plus 1 Yang ini harus dikurang Jangan sampai lupa Nah hati-hatinya di Saya pakai speedol yang beda Nah ini Yang atas di plus Yang bawah di negatif Ini jangan sampai lupa ini Kalau lupa Ya alamat salah Nah ini Ini ada kelebihannya Ada kelemahannya Jadi Tetap teliti Ketika mengerjakan Soal seperti ini Nah seperti itu Contoh-contoh yang lain Bisa latihan sendiri Di drill sendiri Mudah-mudahan Bisa Manfaatnya apa ini mas Nah ini Tidak boleh disepelekan Pentara pencari kerja Akan mendapatkan ujian ini Saat tes masuk kerja Soalnya Sepertinya Panjang-panjang Padahal Kalau kita sudah tahu Tricknya Akan cepat Nah Seperti itu Dari saya cukup sekian Tetap semangat Jangan lupa tersenyum Dan Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton